Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mu'jizat itu yang Diturunkan pada nabi dan rasul Adanya nabi dan rasul Mesti ditentang oleh pengikutnya Oleh sebagian pengikutnya Maka dari itu Allah menurunkan mu'jizat untuk menunjukkan Bahwa ini adalah kebenaran Dia ini adalah rasul Dia ini adalah nabi Bismillahirrahmanirrahim Al-mu'jizat Mu'jizat yang ini tanda Kalau dalam buku ya Boleh tengok dalam buku juga Usada tak tahu ini buku lama Yang ada pada usada Yang buku Antuna itu Usada tak tahu halaman Muka surat berapa ya Ada nampak dalam buku Carilah Kalau dekat sini ada Muka surat 60 Kalau dekat buku Antuna Coba tolong cari ya Boleh silah buka bukunya Dengan Mendengarkan penjelasan Usada ya Mu'jizat Adalah tanda atau perkara Di luar kebiasaan Yang diberikan Allah Kepada para nabi dan rasulnya Untuk membuktikan Kenabian atau Kerasulan Mu'jizat ini tanda Atau perkara-perkara Di luar kebiasaan Di luar kemampuan Orang-orang Pada masa itu Di luar kemampuan Orang-orang Pada masa itu Yang diberikan oleh Allah Pada para nabi dan rasul Untuk membuktikan Kenabian atau Kerasulan Tidak ada orang Yang boleh membuat Mu'jizat itu Selain nabi dan rasul Tersebut Mu'jizat Asal katanya Daripada Yang artinya Melemahkan Melemahkan Disini maksudnya Melemahkan orang-orang lain Melemahkan pengikutnya Yang ingkar itu Bahwa mereka Tidak boleh Untuk melakukan Hal yang serupa Dengan mu'jizat tersebut Keadaan manusia Nah setelah manusia Mengetahui mu'jizat Keadaan manusia Setelah mengetahui mu'jizat Ada dua keadaannya Manusia itu terbagi dua Setelah tahu mu'jizat Yang pertama Orang-orang yang bersih hatinya Yaitu Apabila mendapatkan kebenaran Akan tunduk dan mengikuti Menyikuti segala petunjuk Baikpun dalam pekerjaan Sehari-harinya Ataupun urusan Kepercayaan dalam hatinya Mereka itulah Orang-orang yang Insaf Lagi berbudi mulia Mereka itulah Orang-orang yang bahagia Orang-orang yang mudah Dibagitahu Dalam hatinya Masih bersih Jadi apabila datang Kepada dia kebenaran Maka dia akan percaya Dan mengikuti Kebenaran tersebut Yang kedua Orang-orang yang terpengaruh Hawa nafsu Dengan sesengaja Tidak mahu Melihat kecahaya kebenaran Ini orang-orang yang Biasanya Orang-orang yang sombong Atau karena merasa hina Kiranya mengikuti Kebenaran tersebut Dia akan merasa hina Kalau Mengikuti kebenaran itu Atau karena sombong Contohnya Fir'aun Fir'aun Dia boleh berbuat apa saja Kerajaan dia besar Kekayaan dia banyak Boleh berbuat apa saja Sehingga dia menganggap Bahwa dirinya adalah Tuhan Dia sombong So Masa Nabi Musa Datang Untuk Untuk bagitahu Untuk menyembah Allah Maka dia mengatakan Aku Tuhanmu Yang paling tinggi Yang lebih tinggi Itu karena Kesombongannya Atau karena iri Kepada yang membawa kebenaran Atau telah terlanjur Dalam kemurkaan Segan kembali Pada jalan kebenaran Yang semestinya Ada juga Orang yang sudah terlanjur Ah saya sudah terlanjur kotor Sudah tak mau Kembali kepada jalan yang benar Mereka itulah Orang-orang yang sesat Mereka pula Orang yang teraniahnya Oleh perbuatannya sendiri Mereka akan masuk neraka Kenapa masuk neraka Ya karena perbuatan Dia orang sendiri Bukan Allah yang Bukan Allah yang Tentukan dia Masuk neraka Bukan Allah sudah bagi petunjuk Allah sudah bagi hidayah Tapi masa hidayah itu sampai Dia tak nak Menjemput Hidayah itu Jadi dia Masuk neraka Karena Perbuatan dia sendiri Kenatangan Mujizat Bersamaan dengan Tantangan Dapatkah orang-orang Membuat hal yang serupa Apabila tidak dapat Dan memang Tidak akan dapat Nyatalah kebenaran itu Mujizat itu tetap Menjadi bukti kebenaran Meskipun masih ada Orang yang memungkiri Walaupun ada orang Yang tidak percaya Adanya orang-orang Yang ingkar Akan kebenaran Setelah adanya bukti itu Tidak akan mengurangi Kebenaran para Rusul Walaupun ada orang yang ingkar Tapi Tidak akan mengurangi Kebenaran para Rusul tetap benar Perbandingan dengan Sihir Apakah mujizat Sama dengan Sihir Berbeza Sangat-sangat berbeza Mujizat tidak boleh Diikuti oleh Siapapun Kalau Sihir Dapat dikuasai Dan dipelajari oleh Manusia Kamu boleh Belajar Sihir Boleh kamu kuasai Ilmu hitam Itu Ilmu Sihir Macam para Tukang Ahli Sihir Pada zaman Firaun Itu boleh Belajar Boleh belajar Bagaimana membuat Tali Menjadi Ular Itu tipu Silap mata Silap mata Tapi kalau Nabi Musa Tongkatnya Berubah menjadi Ular Dan memakan Semua ular Para ahli Sihir itu Itu adalah Bukan Sihir Tapi Perbuatan Allah Yang tidak Boleh diikuti Oleh manusia Yang lain Next Macam Macam Mu'jizat Macam Mu'jizat Ya Disini sudah terbagi Macam Macam Mu'jizat Sudah bagi Mu'jizat Yang pertama Ada yang berwujud Dan tidak berwujud Yang berwujud Semacam Keluar air Dari tongkat Nabi Musa Alayhi salam Ketika diminta Oleh kaumnya Dekat padang pasir Ya Itu Wujud kan Air wujud Yang tidak berwujud Nabi Isa Alayhi salam Dapat menghabarkan Apa yang dimakan Kaumnya Di rumah mereka Nabi Musa Tahu Ini kaumku Makan ini Makan roti Makan ini Dekat rumah dia Dua Ada yang mengadakan Dan meniadakan Yang mengadakan itu Contohnya Adanya awan Yang memayungi Bandi Israel Di padang Tieh Ya Pada masa Nabi Musa Awan yang Memayungi Bandi Israel Di padang Tieh Yang meniadakan Tidak ada rasa panas Pada Pada Nabi Ibrahim Masa dibakar oleh Raja Namrud Ya kan Ketiga Mujizat Ada yang kekal Dan ada yang tidak kekal Yang kekal adalah Ini usah ada silap ya Contohnya yang kekal adalah Sini Al-Quran Oke Contoh Yang tidak kekal adalah Mujizat rusul-rusul Sebelum Nabi Muhammad Itu tidak kekal ya Sudah habis Masa Nabi itu aja Lepas itu Tidak ada lagi ya Nabi Ibrahim Tidak panas Masa dibakar Ya sudah Setelah itu Habis Mujizatnya Nabi-Nabi yang lainnya Tidak ada Ya kan Mujizat Keluar air Dari tongkat Nabi Musa Ya masa Nabi Musa saja Selepas itu Tidak ada Mujizat yang Engkal Al-Quran Yang tidak engkal Mujizat rusul Sebelum Nabi Muhammad Yang keempat Mujizat yang berupa Akal pikiran Dan yang bukan Akal pikiran Yang berupa Akal pikiran Yaitu Al-Quran Dan yang bukan Akal pikiran Yaitu Mujizat rusul-rusul Yang lain Selain Nabi Muhammad Ya Mujizat ada Empat Empat kumpulan Mujizat Berwujud Dan tidak berwujud Mujizat mengadakan Dan meniadakan Mujizat kekal Dan tidak kekal Mujizat yang berupa Akal pikiran Dan yang bukan Akal pikiran Oke Tuh Adanya muizat Tidak mustahil Ya Adanya muizat Tidak mustahil Kalau ada orang Yang berkata Ah Mustahil adalah muizat Tidak Hal itu tidak mustahil Adanya muizat Bukan suatu Yang aneh Bukan suatu yang mustahil Bukan suatu yang tidak mungkin Ya Karena ada Allah Allah yang menjadikan Muizat itu Ada Dan boleh terjadi Ya Dapat Muizat itu dapat Mengalahkan Segala kondrat Manusia dapat mengalahkan Segala perbuatan manusia Dan hujah atas Kesalahan orang yang ingkar Sebagai alasan Bagi Kesalahan orang yang Ingkar Oke Ya Ya Itu saja Yang sudah Jelaskan hari ini Ya Silah baca Elo-elo Baca lagi Elo-elo Dari sini ya Muizat Baca Pindah sini ya Nah Kemudian Silah tulis Apa yang Usada Rangkum nih ya Yang sudah ringkas nih Silah tulis Oke Ini Kita nampak Ini Silah tulis Mudangan Ini Oke Nah Ini mungkin Semoga Boleh Lebih mudah dipahami Ya Daripada yang ada Dekat buku Oke Syukuran Hosih Timah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Beg Fire